Patung Liberty adalah salah satu monumen paling terkenal di dunia. Orang-orang yang mengunjungi kota New York dapat melihatnya. Namun, tidak banyak yang tahu Lady Liberty memiliki rahasianya sendiri. Salah satunya adalah kemungkinan dia bukan seorang wanita. Nah, mari kita telusuri. Nomor 9. Dulu, bagian patung Liberty terpisah-pisah. Memang sulit dibayangkan, patung ini tiba dari Perancis pada 17 tahun. 7 Juni 1885 dalam bentuk 300 keping tembaga. Targo berharga ini dikemas dalam 214 peti dan dikirim dengan kapal Perancis Iser. Tetapi, lengan ikonik yang memegang obor tidak termasuk di dalamnya. Bagian ini dipajang di Taman Madison Square selama 6 tahun untuk membantu mengumpulkan dana pembangunan fondasinya. Setibanya kapal pembawa patung itu di Amerika Serikat, 200 ribu orang berkumpul untuk menyambutnya. Upacara peresmiannya berlangsung pada 28 Oktober 1886 dan dipimpin oleh Presiden Grover Cleveland. Nomor 8. Salah satu kampanye urun dana pertama dalam sejarah. Awalnya, pematung Perancis, Frédéric Auguste Bartholdi, mengumpulkan dana di negaranya untuk membangun patung ini. Ternyata, ia tidak disponsori oleh pemerintah setempat. Setelah selesai, sang pematung menawarkannya sebagai hadiah untuk Amerika dengan satu syarat. Mereka harus membangun fondasinya. Pemerintah federal merasa kurang senang dengan syarat itu. Akibatnya, status patung ini tidak jelas selama bertahun-tahun. Kemudian, seorang konglomerat surat kabar Amerika, Joseph Pulitzer, turun tangan. Dialah orang yang memelopori salah satu kampanye urun dana terbesar pertama dalam sejarah dan menjanjikan apresiasi kehormatan di korannya untuk setiap kontributor. Meskipun 80% dari donasi adalah sumbangan kecil dari warga kelas menengah, Pulitzer berhasil mengumpulkan dana yang diperlukan dari lebih dari 120 ribu donor. Oh ya, puisi terkenal The New Colossus juga merupakan bagian dari kampanye urun dana ini lho. Puisi ini masih dapat dilihat di pelakat perunggu di bagian interior patung. Nomor 7. Patung Liberty Tidak Selalu Berwarna Hijau Patung Liberty terbuat dari tembaga. Warna aslinya kurang lebih sama seperti uang logam 500 rupiah tahun emisi 2003. Menurut New York Historical Society, warnanya berubah menjadi hijau karena oksidasi pada tahun 1920. Suatu ketika, warnanya setengah coklat dan setengah hijau. Warna barunya mampu bertahan dari restorasi. Para ahli mengatakan lapisan yang disebut patina ini tidak bisa hilang. Nomor 6. Pernah Berfungsi Sebagai Mercu Suar Awal mulanya, patung Liberty adalah mercu suar. Dan dua tahun setelah sampai di Amerika Serikat, patung ini mulai menjalankan fungsinya sebagai mercu suar. Memandu kapal-kapal yang berlayar ke pelabuhan New York. Selama 16 tahun, lampunya berfungsi sebagai suar. Tapi cahayanya tidak cukup terang, dan tidak ada yang tahu bagaimana memperbaikinya. Lalu, Bertholdi mengusulkan agar seluruh patung dilapisi emas. Dengan begitu, akan terlihat lebih terang. Kongres menentang gagasannya, karena biayanya akan sangat mahal. Nomor 5. Serba Serbi Angka 7 Sangat mudah diamati, patung Liberty memiliki tujuh ujung runcing di mahkotanya, yang melambangkan kebebasan universal lintas tujuh samudera dan benua. Referensi angka tujuh yang kurang kentara terdapat pada jendela di kepalanya. Jumlahnya ada 25 jendela. Jika angkanya dijumlahkan, hasilnya sama dengan tujuh. Ada 16 daun di sekeliling obor, dan monumen itu sendiri tingginya 151 kaki atau 46 meter. Jumlah angka-angka itu sama dengan tujuh juga. Jelas, angka ini penuh arti bagi pembuat patung ini. Nomor 4. Fondasi Patung Dirancang Oleh Gustav Eiffel Dasar patung Liberty dibangun di Fort Wood di Pulau Liberty. Saat ini, tempat ini mempunyai museum yang memperlihatkan sejarah patung Liberty dengan foto-foto lama, video, rekaman cerita, dan obor asli Lady Liberty pada tahun 1886. Insinyur terkenal, Alexander Gustav Eiffel, terdengar familiar, membantu merancang kerangka baja yang menjaga patung ini tetap kokoh. Kerangka ini cukup kuat menahan sekitar 600 sambaran petir per tahun. Saat angin kencang, patung Liberty dapat bergerak-gerak hingga sejauh 7 cm, dan obornya sekitar 12 cm. Perlu menaiki sekitar 354 anak tangga untuk mencapai mahkota Lady Liberty. Area ini terbuka untuk pengunjung, tetapi obornya terlarang. Ngomong-ngomong soal mengunjungi patung ini, Apa kamu pernah ke sana? Aku pernah, dan aku harus menaiki 300 anak tangga ke bagian kepalanya untuk melihat keluar jendelanya. Tempatnya agak sesak, tapi sangat keren. Atau mungkin ada monumen ikonik lain yang telah kamu kunjungi? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ini ya. Nomor 3. Kemungkinan memiliki kaitan dengan Freemasonry Ada teori populer yang mengatakan, Patung Liberty awalnya didesain berpakaian seperti wanita desa di Arab dan berdiri di mulut selatan terusan Suez, Mesir. Pemerintah Mesir tidak mampu membelinya, sehingga Bartholdi mendesain ulang patung ini. Ia memakaikan baju dan nama baru, lalu mengirimkannya sebagai hadiah kepada rakyat Amerika untuk merayakan hari jadi revolusi Amerika. Jadi, apa hubungannya dengan Freemasonry? Ya, Bartholdi sendiri adalah seorang Freemason. Dia perwakilan dari French Grand Orient Temple Massens, sehingga ketertarikannya memang pada Mesir. Konon, ia ingin meletakkan patung ini di sana untuk melambangkan timur penunjuk jalan. Obor yang dipegang Lady Liberty adalah simbol penting dalam budaya Freemasonry sebagai obor pencerahan atau obor segala akal. Para anggota Freemason juga turut serta dalam upacara peletakan batu pertama pada 1884 dan sang ketua William A. Brody memimpinnya didampingi para loji-loji besar. Nomor 2. Wajah patung Liberty bisa saja wajah seorang pria Saat membayangkan patung Liberty, apakah kamu melihatnya sebagai seorang wanita? Kebanyakan orang meyakini wajah tersebut adalah representasi dari Dewi Kemerdekaan Romawi, Libertas. Menurut kisah yang tersebar luas, Bertholdi menggunakan wajah ibunya sebagai model. Tetapi, penulis dan jurnalis Elizabeth Mitchell mengklaim pematung itu menggunakan wajah saudara laki-lakinya sebagai model. Ketika Elizabeth mempelajari foto-foto keluarga Bertholdi, sang penulis memperhatikan bahwa ibunya memiliki bentuk alis yang berbeda, hidung dan bibir yang lebih tipis, dan mulut yang lebih kecil. Lalu, ia menunjukkan kemiripan antara saudara laki-laki Bertholdi di masa dewasanya dengan patung Liberty. Karena kondisi kesehatan mentalnya, saudara laki-laki Bertholdi melewatkan waktu bertahun-tahun di rumah sakit. Saat inilah Frederick menghabiskan berjam-jam mengawasinya. Itu bisa membantunya memahat wajahnya dengan segala detailnya. Teori lain diusulkan oleh penulis Perancis, Nathalie Selman, yang meyakini bahwa Bertholdi menggunakan leluhurnya, Sarah Selman, sebagai model Lady Liberty. Menurutnya, Bertholdi menyukai fitur-fitur Sarah yang cantik. Meskipun dia telah berimigrasi ke Amerika Serikat, dia dan suaminya mengunjungi sang pematung di studionya ketika mereka berkunjung ke Paris tahun 1875. Dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk menggambar Sarah dan kemudian menggunakan gambarnya sebagai model. Nomor 1. Ada lebih dari satu patung Liberty Bukan, maksudnya bukan patung versi suvenir plastiknya yang dijual di Las Vegas Boulevard. Kamu bisa melihat patung Liberty kecil di Zardine du Luxembourg di Paris. Ini merupakan model asli dari kakak perempuannya Liberty yang lebih besar. Patung ini sudah ada di sana sejak 1906, setelah Bertholdi menghadiahkannya ke Museum Luxembourg untuk pameran dunia tahun 1900. Versi lain dari monumen ikonik ini didirikan di sebuah pulau di Sungai Sein untuk merayakan peringatan 100 tahun Revolusi Perancis pada tahun 1889. Monumen ini dihiasi dengan dua tanggal, 4 Juli 1776 dan 14 Juli 1789 yang melambangkan persahabatan antara dua negara dan pentingnya revolusi. Terdapat juga replika obornya yang berukuran sama dengan yang asli di Pont de Lama di Paris. Orang-orang dari seluruh dunia mensponsori pembangunannya sebagai simbol persahabatan Perancis Amerika. Replika ini didirikan tidak jauh dari Menara Eiffel pada peringatan 100 tahun peresmian sang patung. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja di sebelah kiri atau kanan layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.